Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo semuanya teman-teman, selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo. Oke, kali ini pagi-pagi saya berada di sekitaran jalan Cokro Aminoto, Yogyakarta. Nah, kali ini saya ingin ngajak teman-teman untuk menuju ke Alun-Alun Utara. Nah, saya mau ke Alun-Alun Utara, ingin lihat-lihat revitalisasi yang sedang dilaksanakan di Alun-Alun Utara. Nah, revitalisasi apa? Mari kita segera ke Alun-Alun Utara, oke? Gas! Nah, ini saya berada di jalan Cokro, mendekati pertigaan Biroberajan. Cuacanya agak mendung-mendung, mendung-mendung sedikit. Nah, kabarnya di Alun-Alun Utara itu sedang ada revitalisasi dari lantai Alun-Alun atau tanahnya begitu ya. Untuk tanahnya itu kan sudah lama sekali, kayak ada tumpukan sampah yang mengendap di bawah gitu. Nah, jadi tanahnya itu dikerup, kemudian diganti dengan pasir murni atau pasir yang masih bersih begitu ya. Jadi, ini seperti pemulihaan dari tanah Alun-Alun Utara. Sampai di perempatan Wiroberajan, kita akan ambil ke kiri. Menuju ke daerah Jalan Ahmad Dahlan. Bucara Covington. Kena merah di perempatan ngabian. Nah, kita masuk di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta. Jalanannya masih tergolong sepi ini. Kira-kira masih pukul setengah tujuh ini, teman-teman. Jadi, masih agak sepi. Jam-jam anak sekolah. Sampai di titik 0 km. Saya ini akan belok ke kanan, teman-teman. Menuju ke arah Alun-Alun Utara. Nah, nanti kita akan coba muter dulu pakai motor. Jadi, ke arah kiri dulu, terus nanti balik lagi menuju ke barat. Terima kasih telah mengenampikan perubatan ket каче». Dan dalam bahagian langsung sama tenemos yang lavender. Dan dalam bahagian langsung sedang dari pulau. Alun-alun utara Nah seperti ini kondisi dari alun-alun utara Sekarang sedang direvitalisasi Motor mobilnya muter Nah ini sampai di dekat parkiran ya Oke kita akan muter aja ya teman-teman Sambil lihat-lihat Ya ini sebelah sini rumputnya itu tinggi-tinggi banget Nah kalau menurut info itu penggantian pasir itu akan dilakukan seluruhnya ya Jadi seluruh permukaan alun-alun ini rencananya mau diganti pasir begitu Tapi nggak tahu nanti prakteknya seperti apa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Dan dikutip dari situs resmi kratonjogja.id, seluruh permukaan alun-alun utara juga akan ditutup dengan pasir lembut. Hal ini sebagai penggambaran laut tak berpantai yang merupakan perwujudan dari kemahata hinggaan Tuhan. Secara keseluruhan, makna alun-alun beserta kedua pohon beringin di tengahnya menggambarkan konsepsi manunggaling kaulogusti. Bersatunya raja rakyat dengan raja dan bertemunya manusia dengan Tuhan. Alun-alun utara ini termasuk salah satu penanda kawasan sumbu filosofi kota Jogja yang termasuk dalam konsep penataan dan pengembalian fasad seperti semula untuk mempertahankan nilai heritage-nya. Oke teman-teman, semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tunggu video-video saya selanjutnya.